What's up guys school fans, welcome back to Time Out Sabar banget nih, pengen membahas tentang era barunya Yusin Rockets bersama kalian semua Yes, era barunya Yusin Rockets dimulai dengan sebuah kemenangan hari ini atas Centrum New Sports dengan score 109-105 Eranya James Harden sudah berlalu, sudah lewat, dia sudah ke Brooklyn Nets Kira-kira sekarang nih eranya siapa di Yusin Rockets ya? Apakah Christian Wood? Maybe, yes, because menurut gue Big Man ini continues to impress all of us Dimana dia hari ini mencetak 27 poin, 15 rebound, 5 3-point shot dan juga 3 block shot untuk membawa Yusin Rockets Berhasil memenangkan kemenangan pertamanya on the road season kali ini Apalagi mereka hari-hari ini hanya bermain dengan 9 pemain saja No John Wall, no Eric Gordon, no Victor Oladipo Oladipo kayaknya masih otw ke Yusin Rockets Tapi gue mau kasih kalian sedikit stats aja nih Stats sedikit tentang Yusin Rockets season ini Dimana mereka kalau ada James Harden season ini, 2-6 rekornya 2 kali menang, 6 kali kalah Sedangkan kalau nggak ada James Harden, 2-0 alias undefeated Jadi, apakah Yusin Rockets itu akan lebih bagus tanpa James Harden ke depannya? Wuh, ntar kita akan bahas tuh, itu menarik banget Tapi sekarang, gue ingin membahas tentang Christian Wood terlebih dahulu Dimana tadi setelah pertandingan, dia di-interview ya sama Shaq Menurut gue ini lucu banget, dimana Shaq bilang Wah, sorry banget ya, gue nggak nyangka kalau lu bakal jago seperti ini Lalu si Christian Wood menjawabkan Oh, you're a casual, maksudnya casual fan Tapi ternyata Shaq-nya nggak react ya, sayang banget tadi Menurut gue itu komentarnya lucu banget But, Christian Wood ini luar biasa banget ya, selang beberapa tahun saja Dimana dia udah kena cut di Philadelphia, kena cut di China Tapi tahun lalu dia berhasil membuktikan Kalau dia adalah salah satu big man yang terbaik juga di NBA Lewat timnya Detroit Pistons Dan sekarang, dia merupakan pemain yang mahal juga ini harganya Dan juga mungkin boleh dibilang top 6, top 7 big man in the NBA Dan juga menjadi focal point offense-nya Yusin Rockets saat ini Gue pengen tau sih, kalau menurut kalian apakah dia top 5, top 6 di NBA Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah Karena di atasnya menurut gue ada mungkin Joel Embiid, Nicholas Jokic, Anthony Davis, Julius Randle Maybe Julius Randle is having a great season Lalu juga mungkin ada Bam Adebayo Nah, kalau menurut gue sih dia top 6 sih kayaknya di NBA sekarang ini Tapi mungkin ke atasnya nanti kalau seasonnya udah selesai Mungkin dia bisa masuk ke top 5 Jadi nanti gue tunggu semua komentar kalian But, Kristen Wood, kalau gak ada James Jordan gimana? Kita tau deh awal season tuh mau muji-muji banget ya Tentang bermain pick and roll dengan James Jordan Menurut gue gak masalah Karena John Wall kita tau juga orangnya gak selfish Dia bisa membagi bola-bolanya ke temen-temennya Jadi itu gak akan masalah, dia juga bisa main pick and roll And of course masih ada Victor Oladipo Victor Oladipo pun sudah terbiasa bermain dengan big man Seperti Domata Sabonis, Mal Stunner Jadi menurut gue adaptasinya juga tidak akan masalah Menurut gue opportunity untuk dia bersinar makin gede nih gak ada James Jordan Karena bisa-bisa dia jadi number one option kali ya Sekarang ini dengan kemampuan offense dan juga kemampuan defense-nya dia Oke, itu untuk Kristen Wood Sekarang kita akan membahas tentang apakah Rockets akan lebih baik tanpa James Jordan season ini Menurut gue pertama-tama jelas akan ada kehilangan untuk offense Impact-nya akan besar banget, kita gak bisa bohong James Jordan itu adalah top 5 players in the NBA Dia dulu top scorer juga di NBA Dan juga asisnya bisa double digit Dan dia mungkin adalah pemain yang menarik banyak defense juga Jadi itu jelas akan mempengaruhi ke depannya untuk Houston Rockets Tapi untuk chemistry-wise Menurut gue ke depannya akan bagus untuk Houston Rockets Karena itu udah gak ada distraction lagi Gak ada pemain yang mungkin sedikit egois Ataupun juga ngatur-ngatur timnya lagi di locker room So I think this is for long term Akan bagus untuk future-nya Houston Rockets Dan ini membuka opportunity Untuk para pemain muda seperti hari ini Jason Tate Wah jago banget dia sih menurut gue 13 poin dan juga 10 asis Serta juga tadi ada Sterling Brown Menggantikan perannya James Harden di starting line-up di Houston Rockets Dia juga berhasil mencetak 23 poin Dan of course Gue gak boleh lupa Ada Canyon Martin Jr. Yang hari ini juga mendapatkan menit Yang sangat berkualitas sekali So ini akan lebih baik juga untuk development Para pemain-main mudanya Houston Rockets Dan tadi yang gue seneng dari Houston Rockets Itu semuanya mainnya bareng Semuanya have fun banget Dan menurut gue mereka memenangkan game ini Dengan team effort dan juga hustle Dan itu pasti yang disukai sama Steven Silas And of course Untuk ke depannya gak ada James Harden Jelasnya akan mempengaruhi tentang Apa ya Kesempatan mereka di playoff Menurut gue oke Mereka mungkin masih punya kesempatan untuk masuk playoff Tapi agak susah sih ke depannya untuk bisa menjadi Ataupun bisa melangkah jauh di playoff-nya nanti Kalau gue feeling gue Dia mungkin bisa seeded nomor 7 Nomor 8 Itu kayaknya masih bisa di NBA playoff Ini semua tergantung Kesehatannya John Wall Kesehatannya Victor Oladipo Dan juga Christian Wood nantinya Apalagi kita tau di NBA itu Kadang banyak sekali external factor ya Jadi susah juga kita untuk prediksi Apakah tim ini bisa jauh melangkah Ataupun bisa sukses atau tidak Tapi kalau menurut gue sih Untuk Houston Rockets Sekarang ini sealingnya adalah first round playoff Tapi yang menarik lagi adalah Tentang PJ Tucker ya PJ Tucker kemarin kita tau 0 point main 23 Tapi hari ini dia better Menurut gue dia lebih engaged Dan lebih semangat juga Mainnya mungkin juga sebel kali Keki juga kali sama James Harden ya Tapi Tadi setelah menang itu Gue suka banget Nihat PJ Tucker itu Langsung ngetosinnya Steven Silas And of course Steven Silas pun juga pasti Legak banget nih Timnya udah gak ada drama Udah bebas dari superstar yang gak mau main Dan juga udah males-malesan Jadi sekarang ini dia udah bisa lebih fokus Untuk bisa mempersiapkan timnya Memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya So I'm very happy Semoga juga para fans Houston Rockets happy juga Menurut gue ini adalah team Yang sangat entertaining Untuk ditonton Gue suka banget sih nonton Christian Wood And of course Nanti kalau John Wall udah balik I think that's gonna be fun to watch also That is Spurs hari ini Sophomore pemainnya mereka Yaitu Pemain sophomorenya mereka Yaitu Kelton Johnson Mencetak 29 point Kelton Johnson juga continues to impress us This season Dia juga salah satu pemain Yang orang-orang banyak jagoan juga Untuk bisa menang Most improved player Of course Sekarang kita akan pindah topik Kita akan pindah ke game berikutnya Dimana Toronto Raptors nih kayaknya Offense-nya mulai panas nih kayaknya Dimana hari ini mereka berhasil mengalahkan Charlotte Hornets Dengan score 111 108 Dalam 4 game terakhir Offense-nya Raptors itu Average size kita 118 point per game Tapi Tapi Mereka harus betulin Defense-nya mereka sih Mereka gak bisa menang nih Kalau gak ada defense-nya Dan hari ini Bintangnya Jelas adalah Chris Boucher Dimana dia mencetak 25 point 10 rebound 2 block shot Dan yang pasti 6 point terakhirnya Raptors Dia yang mencetak Jadi dia adalah Pahlawan ya Untuk Raptors Hari ini Dan tadi ada satu block Dia ngeblok Lumayan telek sih Nah Boucher juga sama nih ceritanya Mirip lah kayak Christian Wood Dimana juga dia Sulit juga nih Untuk masuk ke NBA Tadinya Dimana dia sempet homeless Juga umur 16 tahun Tapi tahun lalu Dia udah jadi juara NBA Dan sekarang Menurut gue dia adalah Tumpuannya Untuk Toronto Raptors Mungkin dia adalah pemain yang Paling konsisten sekarang ini Dimana 4 game terakhirnya Dia itu mencetak 21 point per game Dan juga 9 rebound per game Dan dia merupakan Definisi untuk underdog juga nih Energinya bagus Hustle banget Defense nya And of course Tembaknya Shooting form nya Juga lumayan oke Jadi semoga aja Dia bisa konsisten Dan juga akan menjadi nominee Menurut gue salah satu nominee Untuk 6 men of the year Selain itu Ada Calori Hari ini yang double-double Dengan 16 point Dan juga 12 asis Calori hari ini Mencetak sejarah baru juga Mencetak 4000 asis Bersama satu tim Ini kalau ngasih tadi Adalah pemain ketiga Yang berhasil melakukan itu Nah Raptor season ini Sering banget Mereka build Double-digit lead Hari ini pun juga sama Mereka juga sempet Double-digit lead Tapi kuater 4 nya Hari ini nembaknya 5 dari 23 Untungnya Ada Chris Boucher Yang clutch tadi Sayangnya memang tadi Sebenarnya bisa Game nya bisa Overtime Tapi PJ Washington Nembak 3 point nya Gak masuk tadi Untuk Hornets At the last second And hari ini Dari Hornets Ada Terry Rozier Yang mencetak 22 point Dan Lame Lobo Yang mencetak 14 point Dan juga 11 asis And of course tadi Aduh Chris Boucher had a great night Tapi dia didang tadi Yang memelas Bridges itu Telak banget men Ditarik dulu ke belakang Oh my god That was really nasty though Oke Itu untuk game nya Raptors Menawan Hornets Sekarang kita akan pindah Ke Denver Nuggets Yang berhasil mengangkat Golden State Warriors Dengan score 114 Jokic with another triple-double Ini adalah triple-double Kelimanya season ini Dia mencetak 23 point 14 rebound Dan juga 10 asis Walaupun tadi Di bawah pertama Dia ini ya Apa foul trouble Sedikit limited Minutes nya Tapi di bawah kedua Dia bener On fire banget And of course He scold Wiseman Today man James Wiseman Kena reverse dunk Sama Jokic Itu jarang-jarang banget Kita ngeliat Jokic Bisa melakukan itu sih Itu gue dalam Karir Jokic Kayaknya belum pernah Lihat dia melakukan Reverse slam Seperti itu Ini pertama kalinya So man Showing his atletism Dikit-dikit ya Si Jokic But Wiseman Ada balesannya Bales dendam tadi Tapi ball-ball Yang kena dendam Oh that was juga Oh that was a nasty poster By James Wiseman And of course Steph Curry Does it all For the Golden State Warriors Hari ini asik banget Neliatin Steph Nembak 3 point shot Ada hati yang 4 point play tadi Di depannya Jamal Murray Hari ini Steph Selesai dengan 35 point 14 dari 23 Of course Steph butuh bantuan Yang lain nih Draymond Green Hari ini lagi jelek juga nih Jadi Tapi not bad Sekarang ini Masih rekoren masih 6 dan 6 ya Ini kedua tim Rekoren sama nih Danvers sama Golden State Warriors Ada di posisi 7 sama 8 Western Conference Kalau gak salah So Golden State Warriors Are still in play For the NBA playoffs So I'm very surprised With that But We will see Kedepannya Apakah Steph Akan mendapatkan Bantuan dari Pemain lainnya Atau tidak Next Ada Indiana Pacers Yang mengalahkan Portland Trail Business Dengan score 111 87 Indiana Pacers Pertanyaannya Adalah Seperti setiap tahun ya Apakah dia adalah Tim yang paling Underrated Di NBA Saat ini Gue percaya Iya Mereka ini Rekornya secara Improve ke 8 kali menang Dan juga 4 kali kalah Season ini Dimana nih Pertama kalinya menang Gue gak tau nih 11 tahun atau 13 tahun Gue bilang tadi Tadi pas gue baca Ada yang bilang Ini kemenangan pertamanya Pacers di Mauda Center Sekarangnya namanya Dalam 13 tahun terakhir Tahun 20 Tahun 2007 Aduh gue sampe error Setelah itu Ada yang ngomong juga Ini kemenangan pertama Sejak 11 tahun Gue gak tau yang mana Faktanya yang bener Kalau ada yang tau Bisa tulis di comment section Di bawah Dua mata Sabonis Kembali Big double-double With 23 points And 15 rebounds Ini adalah Double-double ke 107 Untuk Sabonis Dia kurang 1 lagi Untuk bisa menyamai Rekornya Roy Hibbert Yang ada di posisi Ketujuh Untuk rekor double-doublenya History franchise-nya Indiana Pacers And of course Ada pemain Yang diem-diem Under the radar Tapi tahun ini Bagus banget menurut gue Yaitu Malcolm Brockton Dia hari ini juga mencetak 25 point Dan juga 7 asis Gak sabar sih Mau lihat Malcolm Brockton Nanti main bareng Dengan Karis Levert Uh Nanti Indiana Pacers Gonna be better With Karis Levert Udah gak tahan banget Masih gue pengen lihat tuh Salah satu tim Yang menurut gue Akan merepotkan Top-top Top teams In the Eastern Conference Nanti saat NBA Playoff Jadi jangan kaget Kalau Indiana Pacers Akan masuk ke top 3 Ataupun juga top 4 Nantinya di Eastern Conference Of course Hari ini Quarter kedua Jadi pembeda juga Untuk Portland Trail Blazers Mereka hanya mencetak 10 point Defense Indiana Pacers Was on point Dan sayangnya Untuk Blazers hari ini Mereka harus kehilangan Big man-nya mereka Yaitu Yusuf Nurkic Yang mengalami cedera Fracture Tangan kanannya So prayers Untuk Yusuf Nurkic Man he cannot catch A break sih Menurut gue sih Dimana deh cedera Mau dari season lalu ya And hari ini Lillard and McCollum And CJ Hari ini mencetak Masing-masing 22 point Untuk Portland Trail Blazers Dan yang terakhir Ada Philadelphia Sonny Scissors Yang berhasil mengalahkan Miami Heat Dengan score 125 108 Kita tau Miami Heat Masih gak ada Jimmy Butler Gak ada Bam Ada Bayo Gak ada Gordon Dragic Jadi dibantai habis dia Dan hari ini Jake Milton Berhasil menjadi top score Gila Jake Milton Hari ini Unstoppable banget Dia mencetak 31 point Untuk Philadelphia 76ers Lalu ada Ben Simmons nih Yang mencetak Triple-double juga Dengan 10 point 12 asis Dan juga 10 rebound Dia pemain ketiga Tercepat Yang bisa mencetak 30 triple-double Dalam umurnya dia Sekarang ini ya Kalau gak salah Dia hanya kalah Dari Oscar Robertson And of course Magic Johnson Seinget gue Oke Sekarang kita masuk ke Prediksi Prediksi gue lagi Baunya gila-gilaan Banget Gue gak ngerti lagi 0-2 Hari ini jelas Karena Golden State Dan juga Portland Kalah ya Dua-duanya Besok ada 8 game Gue masih bingung Mau milih siapa Tapi Ada beberapa yang Belum keluar juga Oddsnya So I'm going with Let's see I think I'm going with Utah Jazz Minus 6 Besok lawan Atlanta Hawks I think that's gonna be fun And let's go with Minnesota Timberwolves Besok minus 3 Melawan Memphis Grizzlies So those are my two picks Utah Jazz Minus 6 And Minnesota Minus 3 Semoga besok gue bisa Comeback setelah Udah bau nih Beberapa hari terakhir ini So Time out geng Itu dulu untuk Berita basketnya hari ini Semoga kalian mendapatkan Informasi baru Dan gue tunggu semua Nanti komentar kalian juga Tentang beberapa topik hari ini So Besok kita balik lagi Ke time out Ditunggu saja Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace